selamat menikmati di tabung Arab Saudi sahabat salva media sebuah video yang memperlihatkan sejumlah otak tengah terjebak dalam badan salju di Arab Saudi saat musim dingin viral di media sosial pada kamis 18 Februari 2021 adapun musim dingin mulai menyenebuti sebagian besar negara timur tengah dari Arab Saudi Syria Libya hingga Lebanon cuplikan video tersebut diunggah oleh akun Twitter NJC Karam Underscore hingga Jumat 19 Februari 2021 sore Twitter tersebut telah diditif sebanyak 8.700 kali dan disukai lebih dari 16.500 oleh pengguna Twitter lainnya nilasi dari Newsweek 18 Februari 2021 rekaman video itu menunjukkan beberapa otak tidak biasa di terpahujan salju sedang beringguk diam lokasi ditemukannya otak tersebut berada di luar kota tabung Arab Saudi berdasarkan berdasarkan dari laporan seorang turis yang datang dari Uni Emirat Arab ia datang untuk menyaksikan hujan salju di tabung biasanya hujan salju tidak jarang terjadi di dana pegunungan di sekitar tabung tetapi sangat kontras dengan kondisi kering seperti gurun di tempat lainnya di wilayah tersebut sebelumnya otoritas Arab Saudi mengeluarkan peringatan cuaca termasuk potensi badai batin hujan salju dan angin kencang di sebagian besar negara pada Rabu 17 Februari 2021 Pakal Cuaca Arab Saudi Abdullah Al-Smithen menyampaikan salju di wilayah tabung akan membuat garis salju permanen turun menjadi seribu meter pada Januari salju tepem menyelembuti wilayah asal yang berada di sebelah selatan kota Mekah di sepanjang pantai Laut Merah peristiwa cuaca tersebut dikatakan sebagai pertama kali dalam 50 tahun salju turun di sana di Yordania Utara salju setinggi 20 cm turun pada pekan ini di Aman karena kondisi cuaca yang buruk akibatnya negara itu menutup sekolah dan universitas dan penangguhan program vaksin Covid-19 angin kencang juga melanda Yordania disertai dengan Badai Yosi yang membawa embusan angin dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam ke Yordania dan Lebanon kekuatan angin ini menyebabkan penuntunan suhu yang tajam berdasarkan pemerintahan Arab Saudi News 18 Februari 2021 angin kencang mematikan aliran listrik di sebagian besar Lebanon memaksa warga Lebanon bergantung pada generator selama berjam-jam kontor berita nasional melaporkan tim penyelamat menarik empat pengendara dari mobil mereka yang tertutup salju selain itu salju setinggi 15 cm turun di suria ada pun ibu kota Dapskus mengalami hujan musim dingin yang pertama kali pada tahun ini sementara negara sekitarnya Israel Yerusalem dan dataran tinggi Gola juga terlihat turun salju jalan di beberapa provinsi di Blokir di provinsi Tengah Hama Buldoas menyokop salju untuk membuka jalan sementara kendaraannya tergelincir di atas es menyebabkan gangguan lalu lintas di sisi lain mempadapa bagian Turki Irak dan Libya para penduduknya membawa anak-anak mereka untuk keluar rumah dan membuat boneka salju mereka juga bersenang-senang dengan melakukan perang bola salju demikian kisah hari ini jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati